Kali ini gue kedatangan mobil yang berbeda, mobil yang viral, mobil yang FVP Mobilnya apa? Penasaran kan? Wah Ternyata mobil karat ini guys Ngap Sultan Iya, masku sehat Ayo kita ngobrol dulu Ngobrol ganteng dulu kita Oke guys, di sebelah gue udah ada owner dari mobil karat mobilio nih Mas Al-Fayat Halo, Ngap Sultan Mas Payat Sejarah dari mobil-mobilio ini gimana sih? Sejarahnya? Dulu yang nemuin ini Al-Mahrum Kaka Ipar dulu Al-Mahrum Kaka Ipar Dulu ketemunya di Kojot Red Mall dulu Lagi pameran mobil lah gitu Lagi pameran mobil Ya, mau sales dulu Terus Al-Mahrum Kaka Ipar beli gitu Cuma suami, abang saya itu berlayar Jadi mobilnya sering dikasih saya gitu Bukan dikasih, jadi dititip lah gitu Dititip ke lu ya Jadi orang pada tahunya, ih mobilnya Al-Fayat, mobil Al-Fayat gitu Pada mobil kakak saya gitu Jadi ibaratnya saya yang taruh di sosmed lah mobilnya gitu Oh gitu Sampai sekarang jadi punya saya gitu Jadi punya lu nih sekarang? Iya, jadi dibeli sama bapak saya Jadi dibeli? Wah bener Karena nanggung? Bener Mobil lu sendiri ini tahun berapa? Jadi ini mobil Lio E CVT 2014, bulan 8 Awal-awal tipe E Awal tipe E Pas beli ini, 2 minggu kemudian apa berapa? 1 bulan gitu Tipe RS keluar Tipe RS keluar Tipe RS keluar itu Berarti ini yang tipe E ya? Tipe E Tengah-tengah lah tipunya Tipe E-nya tengah-tengah Nah lu mau modifikasi mobil ini, konsepnya seperti apa? Dulu sempet tema fact-raksi dulu Jadi lebih orang-orang kan lebih ke elegan Lebih ke racing atau street racing Kalau saya nih lebih ke tema gitu Lebih ke tema Jadi pengen out of the box sama pengen beda dari yang lain lah gitu Pengen dilihatin di jalan Pengen dilihatin di jalan Nah kalau salah satu contoh lu Ada nggak yang misalkan di luar negeri atau Indonesia yang modifikatornya nih? Justru ini karatnya ini dari BMW dari Turki kalau nggak salah Oh dari Turki? Ini BMW gambar dari Turki gitu Oh jauh dulu ya? Dari Turki sorry gitu Jadi itu yang salah satu inspirasi lu ngebuat mobil ini menjadi karatan Betul Pas dilihat ini kok Ada mobil Lupa entah dia M3 apa M2 gitu Kok bisa mobil Sports car Bisa jelek gitu Bisa jelek? Jadi gambarnya jadi jelek gitu Coba aja di mobilio gitu Yang notabinenya mungkin mobil sejuta umat Iya Pas itu langsung WA temen Eh coba dong di photoshop gitu kan Gambarnya masuk Eh masuk rupanya Udah langsung aja di cetak di stiker gitu Di stiker ya Nah untuk teman-teman sekalian mobil yang sekarang ini adalah stiker Dan bukan hanya karat Tapi juga ada lumut-lumutnya juga Lumut-lumutnya juga Nah ini lumut-lumutnya ada ya mas ya? Ada juga Banyak ini Tuh retak-retaknya juga ngedetail Lumut, retak, karat Kalau ini retaknya retaknya ketarik ini mas Oh yang itu beneran? Oh defender beneran Ini retak beneran ini Wah nanti kita bahas di bagian deket kaki-kaki ini Oke siap Nah kalau untuk keseluruhan bodi nih Lo modifikasinya kan sudah jelas wrapping yang ke kartunya ya Yang pertama wrapping full body Dari nilai hood, fender, bumper, pintu, spion, atas, bawah, sidecar Sama bumper belakang sama bagian si belakang Oh tuh full udah? Udah semuanya Satu badan mobil Satu badan mobil ya Warna aslinya apa mobil ini? Warna aslinya sesuai stnk warna aslinya Apa? Warna putih Warna putih? Oh iya Karena gue lihat disini juga masih ada warna putih nih Warna putih Bag wallpaper lagi Background dari wrappingnya adalah putih guys Jadi dulu sempat warna kuning Fek taksi itu sempat jadi kucing-kucingan sama polisi di jalan Mungkin karena gak sesuai stnk Bener Atau beda warna Ini masih ada putihnya Sampai sekarang alhamdulillah sih aman sih Iya karena kategori Polisinya ngeliat juga Eh ini mobil jelek amat tuh lewat aja lah Gak ada uangnya kayaknya orangnya nih Iya Mungkin gitu kali Ya kalau menurut gue Karena lu masih mempertahankan warna aslinya ya Masih mempertahankan juga Jadi walaupun dia ada gambar karate Yang penting dia masih ada warna daerah Iya kebanyakan dari warnanya itu Masih tergolong warna putih guys Seperti itu Jadi kalau misalkan kita modifikasi nih mas menurut gue Jangan sampai merubah dari Yang sudah diatur Contohnya seperti warna Betul Warna aslinya putih Kalau diganti hitam kan berarti merubah keseluruhan Betul Kecuali dia punya orang dalam Gue bisa merubah stnk lagi Nah bener Dan itu sekarang kan juga bisa diurus tuh Kalau temen-temen pengen ganti warna Datangin ke samsat Di rojasa Di rojasa atau ke sat lantas Itu bisa diatur Untuk perubahan warna dari mobilnya Nah kita lanjut lagi nih mas Modifikasi apa yang lu lakuin selain wrapping ini di mobil ini? Tadi yang pertama kan wrapping Terus ini tipe A kan dia masih Kalau anak-anak mobilnya bilangnya oval ya Oval Mata kacang gitu Bener Ini silver aslinya Terus saya cet Bilok sorry Yamaha orange Oh Yamaha orange Untuk bagian dari dalemnya ya Kalau pengabsul tanat di jalan Nanti ada mobilnya standar gitu Ini aslinya silver Saya cet jadi Yamaha orange Terus ininya saya ganti progy custom Lidipu 400 Kelvin Ini untuk kabut hujan Alhamdulillah sih masih tembus Masih tembus ya Jadi putih agak kekuningan gitu Jadi gak pure putih gitu Bener Tapi gak nyilauin mata gak sih? Gak gak nyilauin mata Karena kan pengendara lain takutnya kesilauan Tapi ini sudah dibuktikan ya? Sudah dibuktikan Aman Nah Siapa tau ada yang ketemu mobilnya Mas Al-Fayat di jalan Lampunya tidak silau guys Sudah dihitung juga Abis itu mas apalagi ini? Ini paling wiper ini di Stiker karbon sih Stiker karbon Terus Apalagi ya? Sideskirt Ini sideskirtnya mobilio RS Oh upgrade ke RS ya? Stamper masih tipe E Cuma untuk samping saya tambahin sideskirt Biar agak kesannya lebih pendek lah gitu Oh lebih pendek lagi? Agak keliatan lebih pendek Bener Terus Stop line belakang custom Custom Nanti kita lihat Dia seperti model kayak Audi gitu Dia melingkar gitu Terus Untuk luar Paling kaki-kaki sih Kaki-kaki? Ini kaki-kaki yang paling Merubah ke tampilan mobil nih Wah bener Tapi dari luar dulu Dari eksterior Lampu lu custom sendiri Beli apa-pesen? Apa gimana? Lampu Kebetulan waktu itu jadi Mobilnya jadi bahan percobaan Bahan percobaan? Mobil yang pertama kali dikasih Bahan percobaan Headlamp dan stoplampnya Iya Baru yang lain ada Sempet juga di Facebook Liat Kan dipasarin tuh Sama di MGK ada tuh Di Golden Mars Dipasarin Eh mau dong Kayak mobil yang warna itu tuh Lampunya lucu tuh Iya bener Karena waktu itu jadi bahan percobaan gitu Untuk itunya sih custom sih Untuk proji dan Lampu belakang Lampunya custom Oh di custom ya Dan untuk kaki-kaki nih mas Iya ini kaki-kaki nih Nah kaki-kakinya nih Pake kelover kah? Atau di custom? Atau beget? Sebelum ke velg ya Untuk depan Masih static sih ini Masih static ya Masih custom ya Iya Jadi untuk depan Pake shock standarnya Pake shock standarnya si mobilio Pake percustom Honda Jazz Wah dikawin sama Honda Jazz Terus yang belakang Pake shock Honda Jazz GD3 Jazz bakpao Pake kelover custom yang belakang Oh pake kelover custom Yang belakang Jadi buat belakang Karena dia shocknya pendek Mainnya banyak Oh gitu Banyakannya kan kalo orang Mungkin ada yang main perpotong Mobilnya jadi keliatan Iya bener Ini mungkin karena shocknya panjang Sekarang kali orang-orang Kebayangan Jadi begitu dipendekin Jadi shocknya gak main Kalo shock Jazz GD3 itu Emang dia udah pendek Jadi mau dipasang Pair tinggi Atau pair panjang Itu dia masih main Masih main ya Jadi insya Allah Dia gak mungkin keras lah Jadi ngayun Bener Salah satu juga Gue baru tau Ternyata pake yang Pake yang punya GD3 ya GD3 Jazz Bagpau Jazz Bagpau tuh bisa lebih Empuk tuh Nah selanjutnya Mas Dari velg Lu pake velg Bawaan Mobil Mercy nih ya Wah ya gak apa-apa disebut nih Gak apa-apa Nah jadi kan mobilnya itu 4x100 4x100 bener Jadi dibawaannya Ini saya naikin jadi 5x112 Punya OM nya Mercy Kenapa dinaikin Biar kayak anak mobil banget Wah bener Jadi kalo bautnya belum 5 Gak bisa dada-dada Gak bisa dada-dada Jadi gini doang gak bisa dada Iya Kalo 4 kan begini Gak bisa Nah kalo udah 5 Itu bisa dada-dada Iya Itu gue tau Anak-anak kijang begitu tuh Iya betul Jakob Risma Iya bener Rom Jakob dia begitu tuh Slogannya tuh Jadi kalo ada temen-temen Yang masih lubang 4 Yah Gak bisa dada-dada Nah Ini salah satu suntikan Yang masuk ke mobil-mobil Yoni Udah lubang 5 Untuk velg sendiri Lu pake ring berapa? Ini VGD tadi 51112 Ringnya ring 18 AMG Intra CL Two-piece Look tapi ya Iya Bukan two-piece cons Kalau yang lebar lain kan Two-piece cons itu bisa maju-mundur Ini cuma looknya aja sih Oh looknya aja Ring 18 ET35 rata Lebar 8 Lebar 8 Nah untuk bannya nih Wah ini nih Yang bannya Bagus nih Aneh beli bannya di HSR di Kemayoran tuh Oh iya Makanya Kragar Racing Kragar bener Ini Acelera Alfa 20535 20535 Ring 18 235 20535 ya Makanya tipis Depan belakang sama? Depan belakang sama Dipasang Di velg Lebar 8 Ini makanya Makanya dia Dinding dari Bannya tuh Lebih narik Lebih narik Lebih stretch Dan lebih Keliatannya Kalau dari look samping Tipis banget guys Wah Kenapa dipasang ini Biar dia gak Garuk defender Tapi yang namanya Ini Mobil dipakai Udah temennya Nah mas Alvyat Dari bagian Interior Apa yang udah lo ubah? Interior Yang pertama Ada Jogbride Ergo Spectrum Dengan Seatbelt TK Tam 4 titik 4 titik Warna hitam Kenapa Pakai itu Karena Terinspirasi dari Al-Mahrum Paul Walker Jadi nanti dia Waktu sebelum meninggal Lupa di mobil Skyline Atau apa Pakai Jogbride Begitu warna hitam Wah tuh ganteng banget Ganteng banget ya Jadi pakai Jog itu Depan Yang belakang Di red trim Diganti kulitnya Masih Jog Thunder Mobilo Sama Bride juga warna hitam Sampai 3 baris ke belakang Jadi Terus Untuk Cat Unit Pakai Pioneer Seri 3 Terus ditambahin 3-way Di pilar A Di kiri Terus juga Ada tambahan Carbon Di panel Power Window Iya Wood-wood panel Berarti lo ganti ya Carbon Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sampai belakang Sampai belakang lo ganti juga Pokoknya Terus Ada TV kecil Di atas Buat maro Eh buat Tonakan kalau malam-malam Kalau bisa nonton Bisa nonton Iya bener Terus Subwoofer Oh belum pakai subwoofer juga Subwoofer Venom Power ADX Power ADX Sama kapasitor Buat ngeliat Buat nambah jernih suara Sama buat ngeliat kapasitas aki Oh iya bener Kalau bagi interior itu ya Tadi gue liat sempat mobil ini pas dateng Ada yang menarik di bagian spion Bagian spion Ini ada juga nih Ada yang kelupaan nih Itu apa tuh Namanya Sen genit Sen genit Tapi yang punyanya setia ya Nggak genit Oh iya Lah Lu setia udah nikah Belum Oh pantasan Jangan genit-genit Ya mobilnya aja yang dilirik orang kita Nggak usah Kita yang ngeliat orang Yang terkenalkan mobil ya Tapi kan suka nanya orang ya Waduh Siapa tuh Iya bener Yang punya hitam Ya nggak apa-apa Sama gue juga hitam Nah Mas udah Lu modifikasi mobil ini Kan udah dari eksterior Interior Nah Piala yang udah lu dapet berapa nih Piala yang udah dapet Wah ada banyak nih Mana Tapi jangan kaget ya Kenapa Jangan kaget ya Satu Berapa banyak Ada satu tapi banyak Satu tapi banyak Boleh boleh Nah Satu tapi banyak Berapa piala mobil ini Karena yang gue tau Mobil ini ngejernya Dia ngejar ke Rusty ya Yang ada satu ijuknya Ada Maaf nih Kebanjiran Rumah kebanjiran Rumah kebanjiran Dan lu bawa buscom ini Ini sama guci-guci Nyokap juga dibawa Guci-guci juga ada sekalian Nanti emaknya nyariin nih Nanti emak lo nyariin Wah udah sebanyak ini Ini masih ada lagi Di rumah sebenernya sih Nah dari Nggak terlalu semuanya Nggak terlalu semuanya Sudah sebanyak ini ya Nah untuk piala ini Yang sering lu dapetin Dan lu incer tuh apa sih Yang pertama Sama base wrapping ya Base wrapping Terus base display Base display Sama sering pake alang-alang Mungkin ada di video ISR Bener Yang di terminal 3 Iya Terus sama tema paling Sama tema Berarti yang sering dapet piala ini adalah The base display Tema Sama Wrapping ya The base wrapping Kadang dapet juga Yang lain mungkin velok Base unique rims Oh gitu dapet Terus Statik juga pernah dulu Tapi nggak ada lawannya Nggak ada lawannya Nggak ada lawannya Nggak apa-apa Yang penting ikut akhirnya dapet Terus Apalagi ya People choice juga pernah nih The base people choice People choice juga pernah Waktu itu Pake auto lag tapi Oh gitu Nggak usah Nggak usah Jangan dong Nggak Nggak Waktu itu saing Mungkin yang peserta lain Lagipada sibuk Jadi aneh Sibuk-sibukin Eh like dong Like dong Like dong Mancing temen untuk nge-like Ini yang terminal 3AM ya 2019 Total berapa Piala Total ini yang dibawa mungkin 30 Di rumah ada 30 lagi Berarti 60 piala yang udah dapetin selama berapa tahun Sekian lah Dari 2018an 2018 Sekitar bulan Oktober Berarti sekitar 4 tahunan ya Sekitar 4 sampai 5 tahun ya Sampai sekarang Cuma 2023 ini belum dapet lagi Nah bener Dan untuk lo sendiri nih Kemarin kan gue liat sempat mobil lo viral Masuk di salah satu stasiun TV Ikut di acara Citayung Fashion Week Itu apa lo sengaja Apa lo Cuma lewat doang Apa gimana Itu fun fact tuh Kan lagi rame tuh Citayung Fashion Week Penasaran Emang biasanya kan Kalau keluar rumah tuh Jarang pake ini Paling buat Sabtu Minggu Atau kontes Atau acara mobil lah gitu Biasanya sering pake mobil Satu lagi BRK Cuma waktu itu Mobil satu lagi lagi pake bokap Jadi pake ini Terus Pas udah di depan patung Sudirman tuh Yang patungnya hormat Dari di depan situ udah macet Tapi yang ke arah bunderan HI ya Iya bener Yang ke arah bunderan HI Sengaja ngambil kiri Waktu itu Ponakan suruh turun Saya kasih HT Mereka pake tukang baso Udah tuh Bener Mereka si HT suruh turun duluan Itu ada apaan di depan gitu Jadi komunikasi Note HT Terus ponakan ngomong Udah turun-turun sini Ke depan Yang tempat minuman tuh Yang Jebra Cross nya Iya bener Katanya mobilnya udah lewat sini aja Emang bisa Bisa nih lagi pada cat wall katanya Iya Ya udah udah sambil nunggu macet Ada mungkin setengah jam Pas udah mau belok Kata ponakan udah bunyiin Telewetnya bunyiin gitu Udah langsung rame deh tuh Iya Ke orang yang lagi cat wall Ke orang yang lagi fokus ke Jebra Cross Pada liat ini jadinya Alhamdulillah pada ngeliatin ini Bener Karena gue tau aja Mobil ini masuk ke salah satu Berita sel CV tuh Nah Mobil viral yang bunyi telewet Itu sampe ada yang gini-giniin ya Semuanya Semuanya Takut udah dipecahin aja Saking rame nya tuh Jadi Gak apa-apa disebut Gak apa-apa Stasiun TV nya itu AINews waktu itu Gak tau yang mana Ada orang udah mega Yang HP megangin Jadi bingung gitu Yang reporter yang mana Temen yang mana Jadi gak tau gitu Iya Tiba-tiba dikirimin sama temen Nih mobil lu masuk TV Ah masuk TV Emang buat mobil gue masuk TV Iya Bucingin gitu kan Bucingin gitu kan Keke Bucingin gitu kan Iya nih masuk TV Lah ini mah yang tadi lewat Gitu Nah udah lah Itu mungkin rejeki kali Gitu Itu suatu achievement yang Alhamdulillah lah Bener Ya sambil manfaatin momen juga Pada saat itu Iya kan Bener Cita yang Cita yang Facebook tuh lagi naik-naiknya Sebenernya pas itu gak ada niatan Mau telewet Mau liat tuang Siapa sih ada artis yang disitu Dan rupanya Alhamdulillah orang-orang pada ngomong nih Mobil ini yang jadi artis Mobil ini yang jadi artis Kata orang-orang ya Iya Orang-orang pada ngomong gitu Besok Pada ngomong ini yang jadi artis nih Kayaknya Sultan harus ikut Mas Al-Fayyad nih Untuk viralin si Ruby Boleh nih kita kemana konten ya Tiap akhir Yang viral dulu Iya bener Nah Lu ke depannya nih Pengen Projectin apa lagi nih mobil Buat ke depannya Pengen si BBK ya BBK Cuma untuk melihat sekarang Si mobilnya lagi fokus di kontenin aja sih Fokus di kontenin Rezekinya lagi enak di konten gitu Lagi enak di konten Alhamdulillah lagi rezeki di konten lah gitu Kalau mungkin 4 tahun kebelakang Lagi rezeki dapet Kontes, piala Ya mungkin Lagi pengen konten aja sih gitu Lagi konten aja ya Juga pengen tegaskan juga nih Kok pahit sekarang jarang kontes Ya segala macem Karena udah konten nih Jadi lupa gitu Gak gitu juga Sebenernya jarang kontes sekarang Karena satu pengen Nabung gitu Pengen Uangnya pengen buat yang lain lah gitu Jadi jangan salah tangka Kok jarang kontes sekarang sih Bukan karena udah lupa diri apa enggak Enggak Kontes pengen tetep mungkin Cuma waktunya sekarang jarang Waktunya Nah mas Siap Selanjutnya Yang paling menarik Lo sama mobil ini apaan? Paling menarik? Mau dunia maya apa dunia horor? Wah Maksudnya dunianya Karena mobil lo karat-karat ada horor-horornya? Oh ada horor-horornya Nah jadi ya boleh lah dua-duanya apa tiga-tiganya Horror juga boleh kalau ada Dunia nyata dulu mungkin? Nyata dulu? Dunia nyata dulu Untuk di dunia nyata Mungkin tetangga rumah dulu ya Kebetulan bapak saya PRW gitu Oh bokap lu PRW? Salam om Nonton bokap lu pasti ini Terus Waktu itu lupa awal-awal dia dibikin apa? Ada tetangga yang suka gosip mulut Iya bener Enggak usah disebutin Sebut aja namanya Oh jangan Terus dia ngomong Lupa ke siapa ngomongnya gitu Itu PRW kenapa mobilnya begitu? Habis kebakar mobilnya Begitu kan? Mobilnya kenapa kok baru pulang mobilnya begitu Terus ada lagi ngomong Nah itu PRW kok mobilnya Belum selesai di dumpul Dibawa pulang Iya Terus ada lagi tetangga nasi goreng ngomong Nah itu mobil kecebur di empang Bisa begitu artinya gitu Supaya banyak lucu-lucu lah Terus di jalan juga Di jalan tol pertama Ada car entusias Entah car entusias atau netizen gitu Atau orang awam Dia ngasih jempol di jalan Masih jempol di jalan Terus kelazon balik Terus kadang-kadang suka ada yang story-in Ngetek Instagram Itu banyak banget Terus Sampai ada cewek ya Kalau gak salah pernah Gua liat itu cewek Akhirnya ketemu mobil ini yang viral di tiktok Oh iya iya Ya ada Lupa Kalau gak salah nama akunnya lupa nama Lupa namanya siapa Eh ya Abis itu saya bales lagi Terus gue ketemu nih mobilnya di Bintaro Terus ada netizen komen Nah itu kan mobil lu bang Oh iya bener Belak balik ininya Terus ada juga bocil Mobil yang di tiktok tuh Mobil yang di tiktok Kadang kan saya suka buah kaca Penasaran dia ngomong apa sih Dia mobil yang di tiktok tuh Kanak-kanak sampai dikejar gitu kan Habis itu dia komen di tiktok saya Bang tadi lewat jalan sleepy ya Tadi lewat binong ya Tadi lewat sini ya Blablabla gitu Sampai saya ke ujung berung kali ya Lupa tuh Ke ujung Merak waktu itu Ke Pelabuhan Merak Bang mobilnya tadi di Merak ya Ada yang komen gitu Ada yang komen begitu Waktu itu pernah ke Jogja juga Ke Pekalongan ada yang komen Bang tadi lewat jalan tray Pekalongan ya Bang tadi di Jogja ya Saya tadi yang ngasih jempol gitu segala macem Ada banyak Berarti banyak fans dari mobil lu ini Papa Razinya tuh banyak Jadi lu gak bisa aneh-aneh kemana-mana Harus jalan yang bener-bener aja Gak bisa Boleh-boleh Kan buat nginep boleh Boleh Itu Jadi lu gak boleh kebut-kebut di jalan tuh jangan Langsung viral Langsung viral Begini aja udah viral Apa lu nanti melakukan viral jangan lah Oke siap-siap gitu Nah itu bagian yang nyatanya tuh Dunia nyata Dunia Maya Kayak yang tadi dibilang Banyak yang komen Terus Banyak yang tag juga Terus waktu itu bikin Bikin konten Nge-prank tukang cuci Oh nge-prank tukang cuci Jadi kan mobilnya bingung nih Kotor kok bersih ini sekarang Menurut bang itu tadi Kalau ini memang positif kotor dong Ini udah buluk bener Kotornya dilihat dari kaca Iya kalau mobilnya dilihat dari kaca bener Jadi Waktu itu sempat kepikiran Bikin Konten Prank tukang cuci Maksudnya apa Jadi saya kayak nge-prank bang Bersihin mobilnya bang Sampai karatnya hilang gitu Iya Jadi saya rekam abangnya nyuci Dari mulai nyuci kaki-kaki Badan Dua macem Terus di akhir video saya ngomong Bang kok gak bersih mobilnya Gitu Jadi kayak saya kerjain dikit-dikit Gitu kan Terus Ada juga Pernah juga Bukan nge-prank sih ya Bikin bingung Yang satu citayam tadi itu Terus pernah juga ada perungunan Dimana saya lupa Terus bikin juga Konten drive-thru Jadi kayak Lewetin kaca drive-thru tuh Iya Jadi kayak ngaca mobil sendiri Gitu kan Oh bener Dan juga kalo ketemu mobil hitam Di jalan yang kinclong Kita di samping kirinya Terus kita ngaca gitu Ngaca di mobil hitam Ngaca di mobil hitam Kayak effortnya keren gitu Terus juga Ada juga konten Kalo sehabis parkir Mau di mall Mau di outdoor Atau indoor Kalo Kepala lu gak nengok lagi ke mobil lu Berarti Modifan mobil lu yang salah Oh gitu Berarti kalo udah lempeng Berarti udah bener Modifannya Berarti Jadi kayak kita jalan nih Iya jalan Sepalang kita nengok lagi ke mobilnya Iya Berarti Modifan mobil lu bener Oh bener Kalo gitu bener Jadi kalo Lurus aja gak nengok Berarti modifan mobil lu yang salah Oh gitu Baru tau gue konten begitu ada Nanti kita buat Oke Nanti kita buat Satu mobil ASR nanti Yoi Siap 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 Nah yang terakhir nih Lu sendiri Ini kan tergabung sama komunitas ya Komunitasnya namanya Nozzle nih ya Nozzle ada Mobility juga ada Mobility juga ada HSR sering support tuh Wah bener Kita sama Mobility juga Bener Baru juga main bulu takis bareng kita Ya bulu takis orang cuma aneh gak dateng Wah lu kenapa gak dateng Lagi ke banjiran nih Oh lagi ke banjiran Bener Makanya mau baskom dia kesini nih Nah lu sebagai anak komunitas Pandangan lu seperti apa sih Masuk komunitas itu yang pertama ya Menambah teman Menambah persaudaraan Jadi kayak misal kita Kan ya punya saya kan regional Jakarta nih Mobility Jakarta Jadi kayak misal lagi ke Pekalongan Jadi tinggal WA aja nih Om komandan di Pekalongan nih Kayak-kayaknya gitu Om saya lagi di Pekalongan nih Nanti sama komandan Pekalongan Disambut sama teman-teman Pekalongan Disambut gitu Enaknya masuk komunitas begitu Terus juga racunnya banyak Masuk komunitas Racunnya banyak Racunnya bukan racun makanan nih ya Racunnya racun kayak Ya suntikan-suntikan modifan lah Ya gitu kan Jadi kayak lampu Lampu ini segala macem Banyak lah racunnya gitu Ya saling bertukar pikiran Ya jadi Gak satu komunitas doang Jadi misalnya Mobility nih Terus ada misalnya ada anak kapan Oh lu anak Mobility yang itu ya Oh salam kenal ya Oh iya bener Jadi karena satu komunitas Bisa kan ada komunitas lain Apalagi lu ada beberapa tim Di mobil lu ya Betul Ribet gak sih ngatur waktunya? Ngatur waktunya itu sih Ada sih yang pernah bentrok Cuma yang bentrok itu Misalnya kan saya sering di Mobility nih Mungkin nozzle baru bikin paling ke nozzle gitu Jadi akan diatur waktu aja sih Cuma jarang bentrok Pernah bentrok sekali doang Sekali doang Taurang Oh enggak sih Enggak ya? Jangan Wah ini ceritanya Ternyata banyak hal yang menarik ya guys ya Dari kebanjiran Piala Ada 60 sampai mobilnya di Tek-tek orang Jadi modifikasi itu kata mas Alfayot adalah Ya harus nyen trik Harus dilihat orang Kalau saya pengennya ya Iya Beda-beda orang Tapi sebenarnya tujuan inti saya modifikasi itu lah Tujuan pasti itu Pasti itu? Ada tujuan modifikasinya Kayak full spec gitu Iya Ngejar piala Ngejar piala Ada juga yang pengen modifikasinya racing Pengen kebut-kebutan Benar Kalau saya lebih ke tema Pengen beda dari yang lain Gak mau mobilnya sama lah sama orang gitu Walaupun sama-sama mobilnya pengen beda dari yang lain Benar Kalau saya pengennya begitu sih Apalagi kan dari komunitas nih pastinya support ya Ngeliat temennya berkreasi Seperti mas Alfayot ini Yah buktinya dalam 3 komunitas Mas Alfayot ini masih aktif ketiga-ketiganya ya Sama satu lagi MPV ID Wah juga ada MPV ID Jadi dia khusus mobil-mobil MPV gitu Wah benar Tapi khusus 1500 keatas Pokoknya MPV lagi Pokoknya MPV ya tuh Udah 4 komunitas dan itu masih aktif sampai sekarang Masih aktif sampai sekarang gitu Wah thank you banget nih mas Alfayot Udah mau gua tanya-tanya Terima kasih banyak Ya sekali lagi terimakasih banyak Siap Makasih Nah Sebelum kita closing Om Telolet dulu dong Ngomong lagi yang kenceng Om Telolet Om Om Telolet Om Oke siap Nah Anginnya lagi kurang nih gapangnya Ya gapapa Yang ini kalo udah kenceng Teling atas Wah Langsung ganti Gede Gitu Oke mas Oke Terima kasih banyak sekali lagi ya Sekali lagi ya Yoi gua pamit dulu ya Sukses selalu Yoi Bapak ya Waduh Waduh Tiap 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 Ingat vela Ingat SR Terima 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 Terima